Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat pagi dan salam sejahtera kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir pagi ini di konferensi virtual DigiWeek 2021 Governing Indonesia's Digital Economy menuju ekonomi digital Indonesia yang inovatif, inklusif, dan aman Bertemu lagi dengan saya Nana Romana yang akan menemani Anda semua di hari kedua DigiWeek 2021 ini yang diadakan oleh Center for Indonesian Policy Studies Dan jika Anda baru bergabung di hari ini, selamat datang Tidak lupa untuk mendukung upaya penurunan penyebaran virus COVID-19 acara ini diselenggarakan bersama tim yang telah mematuhi dan melalui protokol kesehatan yang ketat Rangkaian kegiatan acara DigiWeek 2021 ini juga didukung oleh Tag In Asia, selaku media partner Pada DigiWeek tahun ini, CIPS telah mengundang para pemangku kepentingan ekonomi digital di Indonesia untuk membahas tiga topik utama yaitu Hak digital meningkatkan keamanan data dan perlindungan konsumen Tata kelola konten online Akses internet yang inklusif untuk Indonesia Pada hari pertama DigiWeek 2021 kemarin bersama para panelis kami memiliki rangkaian yang membahas bagaimana pemberdayaan hak digital masyarakat dan konsumen dapat meningkatkan peluang ekonomi digital Beberapa poin dari hasil diskusi kemarin adalah Yang pertama, terkait perlindungan data pribadi Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah klasifikasi data pribadi yang jelas standar sistem yang dapat menjamin keamanan data masyarakat serta sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan data konsumen agar menciptakan ekonomi digital yang aman Yang kedua, perlu adanya komitmen bersama untuk mengelola data pribadi untuk memastikan RUU PDP tidak melanggar HAM dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya perlindungan data pribadi agar terhindar dari ancaman bahaya kebocoran Ketiga, perlunya literasi digital dan pendampingan UMKM menjadi usaha formal bagi para pelaku usaha perempuan dan usaha mikro di pedesaan agar dapat mendapatkan peluang untuk berpartisipasi di ekonomi digital Di hari kedua konferensi DigiWeek 2021 ini kita akan menyelami topik mengenai tata kelola konten online Bersama kita akan mendiskusikan pentingnya menciptakan internet yang mendukung kebebasan berpendapat penggunanya dan membangun literasi digital Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja klik halaman agenda dan tambahkan sesi-sesi yang ingin Anda saksikan ke jadwal Anda Dan jangan lupa Anda juga dapat bernetworking dengan ratusan peserta lainnya melalui fitur chat dan juga video call bersama peserta secara one-on-one atau group call Untuk memulai hari kedua dengan hormat kami mengundang Bapak Joni Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan wawasan mengenai koregulasi dan transformasi digital dalam upaya menciptakan tata kelola internet yang aman, inklusif dan demokratis Kepada yang terhormat Bapak Joni, waktu kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam sehat bagi kita semua Yang terhormat Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Studies Mr. Rainer Hovers Rekan-rekan Center for Indonesian Policy Studies yang hadir Seluruh panelis yang terlibat dalam kegiatan Digi Week 2021 Bapak Ibu serta hadirin sekalian Percepatan pelaksanaan transformasi digital Indonesia tidak terlepas dari signifikansi nilai kegiatan ekonomi digital di Indonesia Menurut laporan Google, Temasik dan Bain Ekonomi berbasis internet di Indonesia mencatatkan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara yakni sebesar 49% per tahun Indonesia juga diprediksi akan menjadi pusat ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2024 dimana 2,9% PDB nasional akan bersumber dari ekonomi digital Pencapaian tersebut merupakan hasil kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola ekosistem digital Kondisi demikian mencerminkan konsep network governance yang diusung oleh S-Bank dan S-Mark dimana kolaborasi serta pertukaran pikiran antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan di berbagai sektor dilakukan secara simultan untuk menjawab tantangan transformasi digital sekaligus menciptakan rencana perekonomian digital yang lebih strategis Kementerian Kominfo telah menyiapkan beragam program percepatan transformasi digital yang meliputi yang pertama pembangunan stasiun pemancar sinyal atau base transfer stations yang sering disebut BTS 4G di desa dan di kelurahan yang kedua penyediaan akses internet di titik fasilitas publik dengan meluncurkan satelit Satria 1 di tahun 2023 dan saat ini yang menggunakan kapasitas satelit komersial yang melayani kebutuhan telekomunikasi Indonesia setidaknya ada 9 satelit yang saat ini kita gunakan ketiga pembangunan pusat data nasional untuk memfasilitasi ketersediaan database nasional dan keempat peluncuran operasi komersial 5G di kota-kota besar Indonesia saat ini di 9 kota oleh 3 operator seluler dan tentunya kita harapkan terus bertambah serta kelima peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dalam memanfaatkan teknologi digital melalui program-program literasi digital program digital talent scholarship dan program digital leadership academy kesemuanya dapat terlaksana secara baik dengan didukung oleh kolaborasi bersama antara stakeholders yang berkesinambungan Bapak Ibu hadirin sahabat sekalian kegiatan perekonomian digital harus didukung pula oleh aktivitas dan ruang digital yang kondusif sebagai regulator sebagai fasilitator dan sebagai akselerator transformasi digital Indonesia kominfo menjalankan perannya sesuai dengan amanat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik beserta aturan turunannya untuk terus mengawal ruang digital yang aman dari sebaran konten negatif seperti gangguan informasi information disorder kegagalan pelindungan data pribadi serta ancaman siber lainnya selain dari segi upaya menjaga keamanan digital juga telah disiapkan beragam kebijakan penunjang aktivitas e-commerce Indonesia antara lain yang pertama kontrak digital kedua penanganan pelindungan data pribadi dan ketiga ketentuan terkait sertifikat digital dan tanda tangan digital untuk semakin memperkuat pelindungan data pribadi di Indonesia terlebih dalam kegiatan ekonomi digital saat ini bersama dengan DPR dalam suatu proses politik juga tengah dibahas rancangan undang-undang pelindungan data pribadi Indonesian General Data Protection Regulation serta memastikan agar substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP terformulasi dengan tepat dan akurat demi pelindungan data pribadi masyarakat memastikan dan menjaga kepentingan bangsa kepentingan negara dan kepentingan masyarakat Indonesia Bapak Ibu sahabat dan hadirin sekalian betapa pentingnya sebuah fondasi dalam mewujudkan agenda akselerasi transformasi digital Indonesia maka untuk menunjang agenda prioritas tersebut kominfo telah menyiapkan peta jalan Indonesia digital tahun 2021-2024 yang dapat menjadi cetak biru untuk mewujudkan dua dunia digital yang cerdas, yang terkoneksi, dan yang cepat peta jalan digital ini diharapkan dapat dilaksanakan secara simultan pada empat sektor strategis yakni yang pertama infrastruktur digital digital infrastructure kedua pemerintahan digital digital governance digital government yang ketiga ekonomi digital digital economy serta keempat masyarakat digital digital society dengan tersedianya infrastruktur digital yang merata regulasi yang komprehensif serta kualitas sumber daya manusia digital atau talenta digital yang mumpuni dan berkelanjutan akan mensukseskan agenda akselerasi transformasi digital Indonesia khususnya dalam upaya pembangunan masyarakat yang semakin tangguh dan terus bertumbuh di lingkungan ekonomi digital Indonesia yang semakin membaik Bapak Ibu, hadirin, sahabat sekalian program Digi Week yang diselenggarakan oleh Center for Indonesia Policy Studies CIPS merupakan salah satu contoh sarana yang baik bagi institusi, lembaga, pelaku industri, akademisi serta masyarakat luas untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menciptakan lompatan besar menuju Indonesia yang semakin digital mari bersama-sama kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia dan bersiap diri untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital tanah air demi Indonesia terkoneksi semakin digital semakin baju terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om santi 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 om namo buddhaya terima kasih kami informasikan kepada Bapak Joni Gerard Platte selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah membuka diskusi kita pada hari ini semoga sambutan dari Bapak Joni dapat menambah wawasan kita dalam menciptakan tata kelola internet yang aman, inklusif dan demokratis kami informasikan kepada para peserta undangan Digi Week 2021 kegiatan Roundtable Discussion akan dimulai dalam waktu 15 menit lagi jangan lupa untuk menuju ke halaman Roundtable Discussion yang ada dalam halaman agenda Anda untuk mengakses tautan Zoom pada kegiatan tersebut untuk kegiatan hari ini acara untuk umum akan dilanjutkan pada pukul 13.15 dengan judul Moderasi Konten Meninjau Risiko Penyensoran Konten Yang Dibuat Pengguna bergabung dengan perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan Pers, SafeNet dan CHIPS yang akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dapat berdampak pada kebebasan berpendapat masyarakat pada platform digital jangan lupa untuk menambahkan sesi ini pada jadwal Anda dengan mengunjungi halaman agenda kami ingatkan kembali kepada para peserta Digi Week 2021 bahwa Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah uang senilai 1 juta rupiah untuk 3 orang yang paling banyak mengajak teman-temannya untuk mengikuti Digi Week 2021 bagaimana caranya? yang pertama ajak teman-teman Anda untuk mengikuti acara Digi Week 2021 dengan membagikan link pendaftaran serta materi promosi dalam salah satu media sosial kami baik Instagram, Twitter, LinkedIn dan juga Facebook kemudian minta teman Anda untuk mengisi nama lengkap Anda yang terdaftar pada kegiatan Digi Week dalam kolom pendaftaran dari siapa Anda mengetahui acara ini lalu Anda juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah senilai 500 ribu rupiah bagi penanya terbaik di setiap sesi-sesi Digi Week 2021 jadi terus sampaikan pertanyaan dan berdiskusi menggunakan fitur live discussion kepada para panelis saat sesi yang Anda saksikan pemenang akan diumumkan pada penutupan Digi Week di tanggal 9 September 2021 dan hadiah akan dikirimkan melalui e-wallet pilihan Anda bagi partisipan yang memiliki pertanyaan ingin berkenalan dan berbincang bersama ratusan partisipan lainnya silakan untuk kunjungi halaman peserta dan ajukan koneksi kepada partisipan Digi Week lain untuk memperluas jaringan profesional Anda apabila Anda masih bingung mengenai cara pemakaian swap card akan ada video tutorial yang akan disampaikan untuk disimak kembali terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati